Mimpi Rasulullah SAW yang dibawa di dalam mimpinya oleh dua orang malaikat Ke satu tempat dimana Rasulullah SAW mengatakan Saya itu menjumpai satu kaum yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW Dan sebelumnya beliau mendengar jeritan demi jeritan Jadi sebelum sampai ke tempat itu terdengar teriakan demi teriakan Orang yang tersiksa, orang sedang dipukuli Teriak gak? Teriak, gak ada yang kemudian diam Dan ini terjadi di dalam mimpi Rasulullah SAW Jeritan demi jeritan, bahkan kata Nabi Ahlun Nar Nabi merasa sedang berada di dalam neraka Allah SWT Maka beliau menjumpai satu kaum Digantung, ditusuk urat-urat tumitnya Seperti domba, seperti sapi ketika dikuliti, diangkatkan, ditancap Yang dijumpai oleh Nabi manusia Dan kemudian tumitnya ditusuk oleh kait-kait besi Sehingga kepala mereka ada di bawah kata Nabi Dan Nabi kemudian mengatakan Ashrak itu bagian disini sampai sini Semua bagian ini yang digantung itu semuanya sobek Dan mengalirkan darah yang deras Darahnya mengucur dengan deras Dan Nabi kemudian bertanya siapa mereka? Maka malaikat-malaikat ini mengatakan Mereka yang berbuka puasa sebelum halal bagi mereka untuk berbuka puasa Maka itu hukumannya kelak di akhirat bagi mereka-mereka yang tidak berpuasa Sekarang tidak kerasa Tapi hukuman itu akan mereka jumpai jika mereka tidak bertobat kepada Allah Dan ini bukan perkara ringan Terima kasih telah menonton!